Yo guys, Raghadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan bahas 5 laptop gaming murah di tahun 2021. Nah memasuki kuartal keempat ataupun mendekati akhir tahun di 2021 ini, sudah mulai bermunculan beberapa laptop yang bisa dikatakan cukup terjangkau yang membawa spek yang menarik tentunya dengan update yang terbaru di tahun 2021 ini. Dan dari kelima laptop tadi, aku udah urutkan dari harga yang paling terjangkau mulai dari 9-10 jutaan hingga nanti mentok-mentok di 15 jutaan. So, pandangin aja ya untuk list lengkapnya. Nah sebelum ke list yang pertama, aku mau ngingetin lagi buat kamu yang belum subscribe channel Raghadget ini, segera klik tombol subscribe aja biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar rekomendasi laptop dan juga HP. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe dan kita langsung ke nomor yang pertama. Laptop yang memurah terbaik 2021 yang pertama adalah Asus Vivobook K413EQ. Laptop ini bakalan cocok buat kamu yang punya budget mentok di 10 jutaan dan pengen laptop yang udah bisa mainin game-game keluaran 3 tahun terakhir. Meskipun bukan tipe laptop gaming, Asus K413EQ ini tetap membawa performa yang bisa diandalkan berkat kombinasi CPU Intel Core i5-1135G7 dan grafis Nvidia GeForce MX350. Selain itu, adanya RAM 8GB dan SSD 512GB NVMe turut mendongkrak performa dari laptop ini. Nah ngomongin laptop gaming, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak langsung tes gaming. Menurut beberapa review di Youtube, laptop Asus ini udah kuat mainin game seperti PES 2021, GTA V, Valorant, serta game AAA lainnya seperti Battlefield V dan Red Dead Redemption 2. Meski udah kuat mainin game-game tadi, Asus Vivobook K413EA ini sejatinya bukan laptop gaming. Karena itu layar yang dibawah masih basic ya, 14-inch IPS Full HD dengan refresh rate hanya 60Hz. Buat kamu yang pengen merasakan pengalaman gaming dengan refresh rate maksimal, fakta bahwa layar laptop ini masih 60Hz itu menurutku patut kamu pertimbangkan. Aspek non-gaming pada laptop ini menurutku tergolong menarik, seperti bobot yang hanya 1,4 kg, tebal hanya 1,79 cm, baterai 40W dan port-port kekinian yang sudah tersedia di laptop ini. Laptop gaming murah terbaik 2021 selanjutnya adalah Asus Zenbook K408UG. Buat kamu yang punya budget lagi-lagi mentok di 10 jutaan, tapi ngerasa kayak performa Nvidia MX350 itu masih terlalu cukup, laptop ini bisa jadi solusinya. Dengan budget tadi, kamu sudah bisa merasakan ngebutnya kombinasi performa dari CPU Ryzen 5 5500U dengan grafis Nvidia MX450-nya. Nah, dukungan RAM 8GB dual channel dan SSD 256GB, membuat laptop ini sudah siap banget buat melibas game-game kekinian seperti Far Cry 5, PS221, Shadow of Tomb Raider, The Witcher 3, Valorant, dan Genshin Impact. Yap, laptop ini jadi menarik banget berkat CPU Ryzen 5 5500U yang dikombinasikan dengan Nvidia MX450. Tapi ya, laptop ini tergolong laptop dengan garansi distributor. Yang artinya kalau kamu apas-apas nih laptopnya kenapa-kenapa, itu bakalan lebih ribet buat klaim garansinya dibanding laptop dengan garansi resmi. Tapi menurutku ya, persentase laptop ASUS yang cacat produksi itu tergolong kecil banget. Jadi, kalau kamu pengen ambil resiko buat beli laptop garansi distributor, menurutku masih cukup aman sih. Tapi ya, keputusan kembali di kamu dan resiko ditanggung pembeli. Selain performa, ASUS ZenBook Q408UG ini juga menarik pada aspek lainnya. Sebut saja desain keren khas ZenBook dengan berat hanya 1,3 kg dan tebal hanya 1,53 cm. Layar 14-inch IPS Full HD dengan 100% sRGB, baterai 67Wh, dan port yang udah lengkap dan kekinian. Laptop gaming murah terbaik 2021 selanjutnya adalah ASUS TUF F15 FX506LH. Nah, ini baru beneran laptop gaming. Laptop ini tentunya bakalan cocok buat kamu yang budgetnya itu di sekitar 12-13 jutaan dan pengen laptop yang memang dirancang untuk bermain game. Mulai dari performa ngebut, layar gaming, sampai sistem beningin yang bikin laptop ini anti-panas-panas club. Laptop ini dibekali CPU Intel Core i5-10300H yang diduetkan dengan grafis Nvidia GTX 1650 4GB. Kombinasi ini didukung oleh RAM 8GB DDR4 berkecepatan 3200MHz yang tentunya bisa diupgrade dan SSD 512GB NVMe. Spek seperti ini tentunya udah kuat mainin game-game kekinian di resolusi Full HD seperti GTA V, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5, The Witcher 3, Valorant, atau COD Warzone. Selain itu, layar 15,6-inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate akan membuat pengalaman gamingmu makin lancar dan smooth. Oh ya, kalau kita ngomongin laptop gaming itu nggak jauh-jauh dari sistem pendingin ya. Dan sistem pendingin di laptop ini itu sudah tergolong cukup baik. Simpelnya, kalau kamu mau geber laptop ini buat nge-game selama 3 atau 5 jam, suhunya masih tergolong aman. Nah, spek lain dari Asus TUF FX506L ini menurutku sudah cukup oke. Bobot yang nggak berat-berat amat di 2,3 kg, tebal 2,4 cm, baterai 48 Wh, dan port-port yang udah lengkap dan up to date, serta opsi upgrade yang juga banyak. Laptop gaming murah terbaik 2021 selanjutnya adalah Asus ROG Strix G512LE. Jika kamu pengen laptop gaming yang bukan cuma kuat buat main game, tapi bisa dipamerin, Asus ROG Strix ini menurutku pilihan yang tepat. Pada pandangan pertama, desain laptop ini sudah berhasil memberikan kesan mewah dan gaming banget lengkap dengan RGB-RGB-nya. Desain dengan RGB-RGB yang mencolok itu sih biasanya jadi idaman para gamers ya. Apalagi kalau dalamnya udah gaming banget kayak laptop ini. CPU Intel Core i5-10300H, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB, RAM 8GB DDR4 3200MHz yang bisa diupgrade, serta SSD 512GB NVMe. Layar laptop ini juga udah 144Hz dengan ukuran 15,6 inch IPS. Full HD. Bukan cuma itu ya, color gamut dari layar ini udah 100% sRGB. Jadi kalau kamu pengen pake laptop ini buat editing, buat konten kreator, itu menurutku udah oke. Ya bisa dibilang laptop 2 in 1 lah. Kalau kamu nanya laptop ini kuat buat main game apa aja? Jawabannya laptop ini udah kuat mainin game-game kekinian di resolusi Full HD. Contohnya seperti Red Dead Redemption 2, Far Cry 5, The Witcher 3, Valorant, COD WW2, atau Genshin Impact. Move on ke aspek lain, laptop ini memiliki berat 2,3kg, dengan tebal 2,1cm, yang terkolong standar, dan juga port yang udah lengkap banget, bahkan ada 3 buah port USB 3.2. Sayangnya nih, baterainya cuma 48Wh, yang tentunya bakalan cukup boros jika kamu jauh-jauh dari colokan. Seri laptop gaming murah 2021 kali ini ditutup oleh laptop dari Asus lagi, tepatnya Asus TUF F15 FX506HCB. Laptop ini merupakan laptop yang paling gaming pada list kali ini, karena sudah berhasil memboyong stiker RTX pada bodinya. Karena itu, laptop ini bakalan cocok banget buat kamu yang punya budget di Rp15 jutaan dan pengen merasakan pengalaman gaming yang benar-benar maksimal, yang kalau istilahnya tuh RTX On. Ditenagai CPU Intel Core i5 11400H dan Nvidia RTX 3504GB, membuat laptop Asus ini udah jago buat ngeladenin game-game berat. Ditambah bantuan dari RAM 8GB DDR4 dan Storage 512GB NVMe, membuat mainin game seperti Far Cry 5, Shadow of Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey, COD World War II, atau Cyberpunk 2077 udah melebih mulus di laptop ini. Cuma catatan dariku ya, kamu wajib menyediain dana buat upgrade RAM-nya menjadi minimal 16GB dual channel, karena peningkatan performanya itu bisa sejauh itu kalau sudah di dual channel. Layar 15,6 inch IPS Full HD berifersi 144Hz-nya juga bikin main game akan jadi lebih smooth. Performa dan layar dari Asus TUF F15 ini memang udah gaming banget. Tapi aspek lain dari laptop ini menurutku biasa aja sih, terkolong standar laptop gaming lah. Mulai dari baterai 48Wh yang nggak awet-awet banget, bobot yang cukup berat di 2,3kg dengan tebal 2,43 cm, hingga opsi upgrade yang melimpah. Oh iya, port dari laptop ini menurutku sudah komplit ya, bahkan ada USB Type-C 3.2 Gen 1 yang sudah mendukung Thunderbolt 4. So guys, itu dia 5 laptop gaming murah di tahun 2021 yang menurutku masih bisa kamu pertimbangkan sampai akhir tahun ini. List lengkap dari laptop tadi beserta link pembeliannya bisa kamu akses di kolom deskripsi ya. Di sana juga sudah ada informasi menarik lainnya seputar rekomendasi laptop di harga lainnya ada yang 10 jutaan, ada yang 9 juta, 8 juta, hingga ada juga di 5 jutaan. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ranggadget ini. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Ya, kita akan bahas laptop harga apa ya? Mungkin laptop Sultan kali ini ya? Soalnya dari kemarin yang murah-murah aja sih. Tapi 15 juta nggak murah sih?